Pendekar sadis, jilip 28. Sudah dua hari ini Chiang Gusik merasa gelisah. Dia sedang mencari-cari semuanya. Dia mendengar peristiwa di Telaga di mana semuanya bertemu dengan seorang pemuda yang tampan dan juga kabarnya mempunyai kepandayan tinggi. Baginya, mendengar semuanya bermain cinta dengan pemuda lain, bukanlah hal yang aneh sungguh pun dia mulai diamuk cemburu karena dia ingin menguasai tubuh dan hati semuanya itu untuk dirinya sendiri. Akan tetapi biasanya, bila mana sedang bermain gila dengan laki-laki lain, Tian Ling tidak pernah sembunyi-sembunyi, dan bahkan paling lama sehari semalam semuanya itu tentu akan pulang. Tidak pernah ada pria yang dapat menahannya dalam pelukannya selama lebih dari satu hari satu malam. Akan tetapi sekarang, telah dua hari dua malam semuanya tidak pulang, maka timbulah rasa kekhawatiran dalam hatinya kalau-kalau terjadi sesuatu yang buruk pada semuanya. Pada hari ketiga pergilah dia mencari semuanya. Dia tahu akan padang rumput di dalam hutan yang menjadi tempat kesayangan semuanya itu, maka kesitulah dia pergi. Ketika dia mengintai dan melihat semuanya bermesraan dengan seorang pemuda tampan yang dikenalnya sebagai putra pangeran Cheng Hon Hou, tentu saja dia merasa sangat cemburu. Semuanya itu pernah secara berterang menyatakan tertarik kepada pemuda itu, dan kini mereka telah bercinta-cintaan di tempat itu. Dan semuanya kelihatan begitu mesra dan amat mencinta pemuda itu. Kalau menurutkan hatinya yang panas oleh cemburu, pada saat itu juga dia ingin melomcat dan menyerang, membunuh Tian Xin. Akan tetapi, dia merasa sungkan terhadap semuanya. Oleh karena itu, dia menunggu sampai kedua orang muda itu duduk kembali dalam keadaan pantas, barulah dia muncul sambil membentak marah. Kiranya si pemberontak Cheng Tian Xin berada di sini dan dia pun sudah meloncat dan mencabut senjatanya, yaitu sebatang John Pian, ruyung lemas, terbuat daripada emas. Akan tetapi, Tian Ling meloncat dan menyambut Su Hengnya itu dengan berdiri tegak dan kedua tangannya bertolak pinggang, mukanya merah dan pandang matanya mengandung kemarahan, sedangkan Tian Xin masih enak-enak saja duduk bersandar batang pohon, memandang tak acuh. Su Heng, mau apa kau datang ke sini? Apakah Heng kau hendak mengganggu ku? Menghadapi Sumoynya, Chi yang busik yang berwajah pucat itu menjadi ragu-ragu. Sumoy, dia itu adalah musuh kita, dan kini dia memasuki wilayah kita tanpa izin dari Su Hu. Dia bukan musuh. Kau lihat saja baik-baik. Kalau dia musuh masa sikapnya begini baik terhadap diriku, kami saling mencinta dan harap kau tidak mengganggu. Dia memasuki tempat ini adalah karena ajakanku. Pergilah. Sumoy, engkau harus ingat, dia ini di Lok Yang dan Su Cong, telah. Sudahlah, Su Heng. Aku sedang bersenang-senang, kenapa kau berani mengganggu ku? Sumoy, Su Hu tentu akan marah. Su Hu tak akan marah padaku. Akan tetapi engkau yang cemburu, yang tolong Chi Yang Ling segera mencabut pedangnya. Atau engkau hendak mengandalkan jondianmu itu untuk memaksa aku melawan? Melihat ini, Chi Yang busik semakin marah. Dua orang kakak beradik seperguruan itu sudah berdiri saling berhadapan dengan senjata di tangan. Tian Xin hanya menonton saja dan sikapnya tenang sambil menanti perkembangan selanjutnya. Akan tetapi, setelah mereka berdua sejenak beradu pandang yang penuh kemarahan, akhirnya Chi Yang busik menarik napas panjang dan menyimpan kembali senjatanya. Baiklah, aku pergi, akan tetapi Su Hu tentu tidak akan senang bila melihat ini. Dan sesudah melempar pandang mata penuh kebencian kepada Tian Xin, laki-laki tinggi kurus bermuka pucat itu lalu membalikan tubuhnya dan pergi dari situ dengan cepat. Su Heng, kalau kau melapor yang bukan-bukan kepada Su Heng, aku tidak akan mau bicara denganmu lagi. Tian Xin menyusulkan teriakannya kepada laki-laki itu. Setelah Su Hengnya tak nampak lagi, gadis itu lalu menyarungkan pedannya dan duduk di dekat Tian Xin, merebahkan kepalanya di atas pangkuan pemuda itu. Kemudian dia pun menarik napas panjang. Uh, laki-laki pencemburu macam dia. Tian Xin mengelus rambut gadis itu. Engkau telah membuat sakit hatinya, Tian Ling. Peduli amat. Orang macam dia yang pencemburu itu tidak patut dihadapi dengan manis. Akan tetapi dia tentu akan melapor kepada si Tian Ong. Apakah engkau takut? Hem, aku tidak takut, karena memang aku ingin sekali mencoba kepandainya. Akan tetapi, dia tentu akan datang membawa banyak anak buahnya. Ih, engkau belum mengenal betul watak suhu ku Tian Ling berkata mencela. Dia adalah seorang datuk yang gagah perkasa dan tinggi kedudukannya. Apakah kau maksudkan dia mau mengeroyokmu? Kau jangan memandang rendah, Tian Xin. Selamanya guruku tak pernah mengeroyok orang. Kalau begitu, biar dia datang dan aku akan mencoba kepandainya. Hem, engkau akan kalah. Kalau begitu, biar engkau melihat aku mati di tangannya. Tian Ling langsung merangkul. Ih, kau begitu kejam, mengeluarkan kata-kata seperti itu. Kalau engkau mati, aku akan merana, aku akan berduka, aku akan kehilangan kekasihku. Aku amat mencintamu dan aku yang akan melindungimu. Jangan khawatir. Memang Tian Xin tadi sengaja hendak membuat wanita ini benar-benar tunduk padanya. Dia telah dapat menduga bahwa dengan wajah cantiknya, dengan tubuh mudanya, sedikit banyak wanita ini tentu mempunyai pengaruh terhadap si Tian Ong. Malah Su Hengnya tadi pun tunduk padanya. Dengan kewanitaannya yang mempunyai daya tarik luar biasa ini, tentu Tian Ling mampu menguasai Su Hengnya dan juga gurunya sendiri, kalau benar seperti yang diceritakan Tian Ling bahwa si Tian Ong bukan hanya guru dan pengganti orang tuanya, melainkan juga menganggapnya sebagai kekasih. Dua orang muda itu bagaikan lupa akan segala, hanya menuruti geirah nafsu birahi dan mabuk dengan permainan cinta mereka. Mereka itu tak ada ubahnya sepasang pengantin baru yang taunya hanya makan minum serta bermain cinta. Tian Ling selalu melayani kekasihnya dengan mencarikan buah-buahan, memanggang daging kelinci dan kambing hutan, dan hubungan antara mereka menjadi semakin mesra saja. Dan pada keesokan harinya, ketika matahari meneroboskan cahaya melalui celah-celah daun pohon dan menimpa tubuh mereka, menggugah mereka dari tidurnya karena kelelahan, mereka terbangun dengan hati gembira dan dengan sinar matu saling pandang penuh kemesraan. Tian Xin maklum bahwa kalau dia tidak hati-hati, dia bisa benar-benar jatuh cinta kepada wanita cantik yang menjadi wanita pertama yang pernah memilikinya. Akan tetapi, setelah mereka mandi di sumber air di dalam hutan dan sarapan pagi dengan daging panggang, tiba-tiba saja muncullah si Tian Ong yang memang sudah mereka duga sewaktu-waktu tentu akan muncul juga. Kemunculan datu kaum sesat wilayah barat ini hebat bukan main. Mula-mula terdengar suaranya, suara yang terdengar berat dan parau, akan tetapi yang datangnya entah dari mana, dan tahu-tahu terdengar suara itu seperti dekat sekali dengan mereka, memanggil nama muridnya. Tian Ling, di mana kau? Mendengar suara ini, wajah gadis itu lantas berubah. Betapapun juga, diam-diam darah ini memang merasa jeli sekali terhadap suhunya yang sakti, sebab itu secara diam-diam dia pun mengkhawatirkan keselamatan kekasihnya. Mendengar suara ini, dia pun tidak berani beraya lagi dan cepat-cepat menjawab sambil mengerahkan hikangnya karena dia tahu bahwa suhunya itu masih jauh, mungkin masih berada di luar hutan. Teh-cu di sini, suhu. Berkata demikian, dia memberi isyarat kepada Tian Xin untuk berhati-hati. Pemuda itu tetap duduk di atas rumput, kelihatan tenang saja walaupun jantungnya berdebar tegang dan seluruh syaraf di tubuhnya telah siap-siaga menghadapi segala kemungkinan. Tiba-tiba ada angin bertiup dari arah selatan. Tian Xin cepat memandang dengan penuh perhatian ke arah itu. Terdengar suara berkerosakan seperti ada binatang buas datang dari tempat itu lalu nampak daun-daun kering berhamburan bagaikan dilanda angin ribut. Melihat ini, Tian Ling sudah menghadap ke arah itu sambil merangkap kedua tangannya memberi hormat sambil berkata, suhu. Care pemberian hormat dari Tian Ling ini sederhana saja, tidak berlutut seperti kebiasaan murid terhadap gurunya. Hal ini saja sudah membuktikan bahwa hubungan antara guru dan murid ini lebih akrab daripada guru-guru dan murid-murid lainnya. Tian Xin memandang penuh perhatian dan diakagum juga pada saat melihat bayangan seorang laki-laki tinggi besar datang dengan gerakan yang amat gagah dan tangkas. Apalagi setelah laki-laki itu berdiri tak jauh dari tempat itu, dia memandang kagum. Tak seperti Pak San Kui yang berpakaian seperti seorang kakek hartawan, si Tian Ong ini merupakan seorang kakek yang bertubuh tinggi besar dan gagah sekali. Usianya lebih muda dibandingkan Pak San Kui, belum ada 60 tahun, dan tubuhnya yang tinggi besar itu cocok dengan kulit mukanya hitam. Namun, bukan hitam buruk, melainkan hitam legam yang halus dan membuat dia nampak gagah, mengingatkan orang akan tokoh Tio HWI, yaitu tokoh cerita semkok yang gagah perkasa. Dengan pakaian yang tidak terlalu mewah, mukanya yang hitam itu dihias sepasang metu yang lebar dan bundar, bersinar-sinar bagaikan metu harimau. Dari wajahnya dan gerak-geriknya terbayanglah kejantanan, kegagahan, kekasaran dan watak jujur yang tidak suka berpura-pura. Rambutnya digelung ke atas, model rambut tosu dan tangan kirinya memegang sebatang tongkat. Inilah dia si Tian Ong yang amat terkenal itu, pikir Tian Xin tanpa bangun dari tempat duduknya. Pemuda ini memang sengaja bersikap tak acuh untuk membangkitkan rasa penasaran di dalam hati datuk itu. Apakah suhu datang karena dibakar oleh ocehan dari Chiang Suheng? Tian Ling bertanya dan keudara itu bertanya demikian. Terbuka juga menunjukkan bahwa ia memang sudah biasa bersikap biasa seperti itu terhadap gurunya. Semenjak kemunculannya tadi, sepasang matu yang melotot itu sungguh mengingatkan Tian Xin akan matu, tokoh Tio Hwei, selalu menatap kepada Tian Xin yang masih duduk di atas rumput. Menurut cerita Seng Kok, sepasang matu, Tio Hwei juga selalu terbelalak dan tidak pernah atau jarang sekali dipejamkan sehingga pernah ketika tokoh Tio Hwei itu berjaga sambil tertidur dan sepasang matanya tetap terbelalak, membuat pasukan musuh ketakutan karena mengira bahwa orang gagah ini tidak tidur. Hahaha! Siapa mau mendengar ocehan orang? Aku hanya tertarik mendengar dari Suhengmu bahwa putera mendiam pangeran Cheng Hon Ho datang berkunjung. Dia itu kah orangnya? Benar, Suhu, dia adalah Cheng Tian Xin, putera mendiam pangeran Cheng Hon Ho jagoan nomor satu di dunia itu. Dia datang karena ingin berkenalan dengan Suhu. Hahaha, yang jelas, dia telah berkenalan denganmu. Dan aku tidak bisa menyalahkan engkau, Tian Ling. Dia memang tampan dan ganteng, mungkin seperti itulah ayahnya dahulu, si penakluk wanita itu seperti dikabarkan orang. Akan tetapi jagoan nomor satu di dunia? Hahaha, hal itu harus dibuktikan dahulu. Orang muda, mendengar engkau putera pangeran Cheng, mari kau layani aku barang sepuluh jurus. Aku sudah mendengar akan sepak terjangmu selama ini. Tian Xin bangkit berdiri dan menjura. Dia dapat menilai watak kakek ini. Seorang datuk yang kasar akan tetapi jauh lebih gagah dibandingkan dengan paksan kuih yang memiliki sifat licik. Boleh jadi datuk ini kasar dan kejam, tidak pedulian, dan mau menang sendiri saja, akan tetapi setidaknya dia ini jujur dan tidak curang. Tentu kakek ini sudah mendengar tentang dia, mendengar bahwa dia telah mengalahkan murid-muridnya dan juga mengalahkan putera paksan kuih maka kini tertarik dan hendak mengujinya. Dia harus berhati-hati. Kalau seorang datuk sakti seperti itu sudah tahu akan keunggulannya, maka tentu datuk itu tak akan berani memandang rendah sehingga akan mengeluarkan kepandainya. Lo Chiam Pua, sungguh aku merasa beruntung sekali dapat berhadapan dengan Lo Chiam Pua, karena sudah lama aku mendengar bahwa Lo Chiam Pua adalah seorang di antara Lo Chiam Pua di empat penjuru dunia yang memiliki kesaktian tinggi. Aku yang muda memang sangat mengharapkan petunjuk darimu. Setelah berkata demikian, Tian Xin menjura dan berdiri dengan sikap menanti, waspada dan tenang. Hahaha, bagus sekali. Ternyata engkau patut menjadi putra pangeran yang pernah menggetarkan dunia Kang Hou itu. Nah, kini bersiaplah, orang Si Cheng. Biar muridku menjadi saksi siapa di antara kita yang lebih unggul, aku, Si Tian Ong, ataukah engkau yang menggantikan pangeran Cheng Hon Hou ketika tertawa kakek itu kelihatan jauh lebih muda dari usianya, dan Tian Xin tahu bahwa seorang laki-laki penuh kejantanan seperti ini tentu dapat menarik hati banyak wanita. Akan tetapi, sebelum kakek raksasa itu bergerak, Tian Ling sudah melangkah maju dan menghadapi suhunya, lalu berkata, Suhu, Eh, haha, ada apa manis? Jangan Suhu mencelakakan dia. Hahaha, kau khawatir kalau aku merusak boneka mainanmu sayang? Jangan khawatir, di dunia ini masih banyak pemuda-pemuda yang lebih ganteng daripada dia. Tapi aku, aku cinta padanya, Suhu. Sepasang mata yang sudah lebar itu terbelalak. Kau, cinta, uh, betapa bodohnya. Bukankah sudah sering kuajarkan padamu bahwa cinta adalah suatu kebodohan? Bahwa cinta hanya akan mendatangkan kesengsaraan hidup belaka? Aku tidak berjanji apa-apa, dan kita lihat saja bagaimana kesudahannya ibu ini nanti, dengan kasar dia kemudian menggunakan tangannya mendorong muridnya ke samping. Terpaksa Tian Ling meloncat ke pinggir lantas memandang dengan alis berkerut karena betapapun juga, dia tahu akan kesaktian gurunya dan akan keganasan ilmu dari gurunya. Dan dia masih belum puas dengan pemuda itu sehingga tidak ingin kehilangan Tian Xin yang begitu menyenangkan hatinya. Kakek itu menggerakkan tangan yang memegang tongkat, lantas benda itu menancap di atas tanah sampai setengahnya. Nah, engkau boleh mempergunakan senjatamu pedang itu, akan ku hadapi dengan tangan kosong. Ini baru adil namanya mengingat usiaku lebih matang darimu. Majulah dan keluarkan pedangmu, orang muda. Manusia sombong pikir Tian Xin. Dia pun tak mau kalah gertak, maka dia mengeluarkan pedangnya, bukan dicabut melainkan mengeluarkan berikut sarungnya dan dia pun lantas menancapkan pedang bersarung itu ke atas tanah. Lo Ciam Pua, aku datang untuk minta petunjuk, dan di dalam adu ilmu haruslah terkandung kejujuran dan keadilan. Apabila Lo Ciam Pua tidak mempergunakan senjata, aku pun masih mempunyai tangan dan kaki untuk melayanimu. Metu kakek itu semakin terbelalak, lalu tertawa. Hahaha, engkau tabah sekali. Agaknya karena engkau telah menguasai ilmu dari Cien Ling Pai, seperti yang telah ku dengar, maka engkau berani memandang ringan kepadaku, ya? Nah, boleh mari kita mengadu tangan dan kaki. Majulah. Aku yang muda dan hanya tamu, mana berani maju lebih dulu? Silakan, Lo Ciam Pua. Sikap Tian Xin yang selalu berlaku mengalah ini sungguh-sungguh merupakan tamparan bagi si Tian Ong. Biasanya, karena dia memiliki tingkatan yang lebih tinggi, dialah yang mengalah sebagai sikap orang yang kepandainya lebih tinggi. Akan tetapi sekarang dia bertemu batunya, seorang pemuda yang bersikap mengalah kepadanya. Bocah sombong, sungguh engkau tidak mengenal siapa si Tian Ong bentaknya dan sikap Tian Xin itu berhasil membuat kakek ini marah. Memang inilah yang dikehendaki oleh Tian Xin. Dia tidak ingin kakek itu main-main, akan tetapi ingin memancing agar kakek itu mengeluarkan seluruh kepandainya untuk dapat diukurnya. Setelah mengeluarkan bentakan itu, tiba-tiba saja kakek itu menerjang dan dua lengannya yang berkulit hitam berbulu panjang dan berukuran besar itu menyambar dari kanan-kiri. Dua tangannya dengan telapak tangan terbuka menyambar dari kanan-kiri seperti orang hendak menepuk lalat, dan yang dijadikan lalatnya untuk dihimpit oleh kedua tangan yang lebar dan kuat itu adalah kepala Tian Xin. Par! Dua tangan itu saling bertemu ketika dengan gerakan lincah Tian Xin sudah melangkah mundur mengelak. Akan tetapi, bertemunya kedua tangan kakek itu selain mendatangkan suara nyaring, juga mengepulkan asap lantas tahu-tahu kedua tangan itu sudah meluncur dengan serangan dasyat dan ganas sekali, yang kanan mencengkeram ke arah kepala lawan sedangkan yang kiri dengan jari tangan terbuka menusuk ke arah lambung. Hem Tian Xin berseru, kagum karena serangan itu sungguh sangat ganas dan cepat, sebelum kedua tangan datang sudah menyambar angin pukulan dasyat. Dia pun cepat-cepat mengerahkan tenaga Tian Te Xin Chiang, sengaja menangkis kedua lengan itu dengan kedua tangannya. Plak! Des! Ah! Inikah Tian Te Xin Chiang kakek itu berseru kaget ketika merasa betapa kedua lengannya yang disaluri penuh tenaga Xin Kang itu bisa terpental akibat terkena tangkisan pemuda itu. Maklumlah dia bahwa berita yang didengarnya mengenai pemuda ini tidak kosong belaka. Tenaga Tian Te Xin Chiang tadi saja sudah membuktikan bahwa pemuda ini mempunyai tenaga kuat sekali, jauh lebih kuat daripada tenaga murid-muridnya yang paling pandai sekalipun. Tian Xin tidak mempedulikan seruan kakek itu dan dia pun cepat membalas serangan lawan dengan ilmu silat pet Hang Xin Kun dan setiap sambaran tangannya, dia kerahkan tenaga pekin Chiang sehingga kedua tangan itu mengeluarkan uap putih. Dua ilmu ini dia pelajari dari Apkun Leong dan kini dia mempunyai kesempatan untuk menggunakannya dalam praktek melawan musuh yang tangguh. Begitu dihujani serangan oleh pemuda itu, si Tian Ong segera menjaga diri, mengelak dan menangkis sambil memperhatikan gerakan orang. Dia kagum sekali karena dia tidak yakin mengenal ilmu silat itu. Apa ini? Seperti pahat kuakun, akan tetapi bukan. Dan uap putih ini, hem, pernah aku mendengar tentang pekin Chiang. Inikah ilmu itu? Tian Xin mendesak terus tanpa menjawab, kemudian dia bahkan mengeluarkan semua ilmu silat tinggi yang pernah dipelajarinya. Dia mengeluarkan beberapa jurus dari Taik Kek Xin Kun, juga San In Kun Hoat dengan dibantu tenaga Tian Te Xin Chiang. Kakek itu semakin kagum, karena semua ilmu itu dikenalnya sebagai ilmu-ilmu silat yang benar-benar sangat bermutu. Berkali-kali dia memuji dan dia sungguh-sungguh terdersak, padahal pemuda itu hanya mengeluarkan beberapa jurus dari ilmu silat masing-masing itu. Tian Xin juga bukan seorang pemuda bodoh. Dia tahu bahwa lawannya adalah seorang datuk yang sudah memiliki kematangan ilmu silat. Dia tidak mau dipancing seperti ketika menghadapi paksan kuih, yaitu dipancing untuk mengeluarkan semua ilmu-ilmunya agar dapat dipelajari oleh datuk itu. Maka dia lalu mencampur-campurkan semua ilmu silatnya sehingga membuat lawannya bingung dan kagum sekali. Oleh karena maklum bahwa dia tidak akan mampu mempelajari ilmu-ilmu silat tinggi yang diselang-seling itu dan tahu bahwa kalau dia hanya bertahan saja, besar kemungkinan dia akan terkena pukulan yang cukup ampuh dan berbahaya, kini si Tian Ong mengambil keputusan untuk menyudahi pertandingan. Tiba-tiba dia mengeluarkan teriakan yang parau menggetarkan bumi dan pohon-pohon di sekeliling tempat itu, dan berdiri dengan kedua kaki serta tangan terpentang lebar. Pada saat itu, Tian Xin sudah melakukan serangan pukulan ke arah dada kakek itu. Melihat kakek itu berdiri dengan dada terbuka, mendengar pula betapa menyusu suara teriakan itu dan tubuh si kakek mulai menggembung, tahulah Tian Xin bahwa kakek itu sudah mempergunakan ilmunya yang lembuk jijat, yaitu yang oleh Tian Ling disebut sebagai ilmu Hoa Mokeng. Akan tetapi dia tidak peduli dan memukul terus untuk menguji sampai di mana kehebatan ilmu itu. Dia melihat betapa kakek itu sama sekali tidak mengelak atau menangkis, bahkan menyerahkan dadanya untuk dipukul. Bluk. Pukulan tangan kanan Tian Xin yang menggunakan Tian Te Xin yang sepenuh tenaga itu tepat mengenai dada, dan telinga Tian Xin laksana mendengar suara tambur dipukul lalu tangannya yang memukul itu tadi terpental kembali seperti memukul bola yang amat keras dan kuat. Tubuhnya sendiri sampai terhuyung akibat terbawa oleh tenaga Tian Te Xin yang membalik kembali melalui tangannya, dan untuk menjaga keseimbangan tubuhnya, dia sudah berloncatan jungkir balik mematahkan tenaga yang membalik itu. Hahaha, bagaimana pendapatmu tentang ilmuku tadi, orang muda? Dapatkah engkau melawannya si Tian Ong? Tertawa pula, hatinya merasa puas dan girang saat melihat lawannya terkejut menghadapi ilmunya. Loh Tian Pual, ilmumu memang hebat, akan tetapi jangan mengira bahwa aku sudah kalah. Setelah berkata demikian, pemuda itu menerjang lagi ke depan, akan tetapi sekarang dia menggunakan dua tangannya untuk menyerang bagian-bagian tubuh yang tak terlindung oleh Hoa Mokeng itu, seperti mata, hidung, bagian muka, dan bagian tubuh lainnya yang tulangnya menonjol dan tidak terlindung oleh daging, seperti tulang pundak, tenggorokan, sambungan siku, lutut dan sebagainya. Ah, kau memang cerdik kakek itu berseru dan repot melindungi bagian-bagian yang terserang itu. Akan tetapi karena tubuhnya sudah megembung, maka mudah saja baginya, dengan hanya menggerakkan sedikit tubuhnya, maka bagian-bagian yang terserang adalah bagian yang terlindung Hawa Hoa Mokeng. Dan kini, begitu tubuhnya terpukul, maka otomatis tangannya langsung membalas serangan dari samping. Blug. Des. Ketika dengan kekuatan sepenuhnya tangan Tian Xin menyambar ke arah pundak untuk memikin patah tulang pundak kiri, kakek itu cepat miringkan tubuhnya sehingga pukulan itu mengenai dadanya, dan pada saat yang sama tangannya sudah menampar unggung Tian Xin. Tubuh pemuda itu terpelanting, lantas bergulingan saking kerasnya pukulan lawan. Akan tetapi beruntung baginya bahwa dia tadi sedang mengerahkan tenaga Tian Xin Chiang sehingga tubuhnya pun menjadi kebal akibat terlindung oleh tenaga itu. Dia tidak terluka, sungguh pun guncangan tenaga hantaman yang keras itu sempat membuat isi dadanya tergetar dan napasnya menjadi agak sesat. Hahaha si Tian Ong tertawa girang dan bangga. Tian Xin menjadi penasaran dan juga marah. Dia telah menerjang kembali, menusukan telunjuk dan jari tengah ke arah sepasang metelawan. Ketika lawannya miringkan tubuh, dia menghantam ke arah tenggorokan. Kakek itu menaikkan tubuh dan miring, sehingga kembali pukulan itu luput dan mengenai dada, dan pada saat itu kakek itu menggunakan kedua tangannya untuk mencengkeram tengkuk dan punggung Tian Xin dengan jalan merangkulnya bagai seekor beruang. Akan tetapi, tiba-tiba saja kakek itu mengeluarkan teriakan keras. Aungah! Kakek itu terkejut bukan kepalan karena begitu kedua tangannya mencengkeram, tenaga Hoa Mokeng itu memberobot keluar melalui kedua tangannya lantas tersedot masuk ke dalam tubuh pemuda itu. T. K. H. I. I. Beng teriaknya. Tiba-tiba saja tubuhnya seperti bola terisi penuh angin yang bocor, mengempis kembali lantas seluruh tenaganya lenyap sehingga dengan sendirinya tenaga sedot T. K. H. I. I. Beng juga tidak berguna lagi dan terlepaslah kedua tangan yang melekat itu. Kakek itu cepat melempar tubuh ke belakang dan sebelum pemuda itu dapat menyerangnya kembali, dia telah bergulingan ke arah tongkatnya dan meloncat lagi dengan tongkat di tangan. Mukanya berubah merah sehingga menjadi makin hitam, dan sepasang matanya seperti mengeluarkan api. Peristiwa tadi, dalam satu gebrakan ketika dia dikejutkan oleh T. K. H. I. I. Beng, sungguh merupakan tamparan baginya. Biarpun dia belum dapat dikatakan kalah, namun segebrakan tadi menunjukkan bahwa pihak lawan yang lebih unggul. Tak mungkin dia dapat dikalahkan oleh seorang pemuda remaja seperti itu. Orang muda si Ceng, engkau memiliki banyak sekali ilmu tangan kosong yang hebat-hebat, bahkan T. K. H. I. I. Beng yang baru sekarang kusaksikan sendiri sempat mengejutkan hatiku. Nah, aku sudah terlanjur memegang tongkat, mari kita main-main dengan senjata. Tian Xin maklum bahwa kini kakek itu tentu akan mengeluarkan ilmu tongkatnya yang menurut Sian Ling merupakan ilmu simpanan kakek itu yang amat hebat di samping ilmu Hoa Mokeng tadi. Dia tadi sudah tahu akan ilmu Hoa Mokeng yang amat dasyat, akan tetapi dengan T. K. H. I. I. Beng, dia akan dapat menghadapi Hoa Mokeng sehingga dia tak perlu lagi takut terhadap ilmu kakek itu. Kini, kakek itu hendak mengeluarkan ilmu simpanannya, maka hal itu baik sekali baginya untuk menguji. Sebelum dia mengambil sikap keras untuk menentang si Tian Ong ini, terlebih dahulu dia harus dapat mengukur sampai di mana kelihayan lawan. Maka dia pun meraih pedang berikut sarungnya yang tadi dia tancapkan di atas tanah dan di lain detik sudah nampak sinar perak berkilauan ketika dia mencabut Gin Hawe Akiam dari sarungnya. Aku akan melayani lociampu dan mohon petunjuk, katanya dengan sikap merendah. Akan tetapi karena tadi dalam gebrakan terakhir dia merasa dirugikan, kini melihat sikap merendah itu bagi si Tian Ong seperti ejekan saja, maka sambil mengeluarkan seruan keras dia pun mulai menyerang dengan tongkatnya. Tongkat itu terbuat dari kayu biasa saja, akan tetapi begitu digerakkan oleh tangan yang berukuran besar milik si Tian Ong, berubahlah tongkat itu menjadi gulungan sinar yang menyambar-nyambar dan mengeluarkan bunyi aneh, juga gerakan-gerakannya luar biasa anehnya. Tau-tau ujung tongkat itu telah melakukan totokan bertubi-tubi sehingga pada waktu Tian Xin menangkis dan mengelak darinya, ujung tongkat itu secara berantai telah melakukan 13 kali potokan sambung-menyambung ke arah jalan-jalan darah maut di bagian depan tubuh lawan. Tian Xin terkejut bukan main. Tak keliru keterangan Qian Ling. Memang ilmu silat kakek ini menjadi luar biasa hebatnya setelah dia memegang tongkat. Belum pernah dia melihat ilmu tongkat sehebat ini, dan ujung tongkat itu tergetar menjadi banyak sekali. Inilah yang membuat ilmu tongkat kakek itu amat berbahaya, oleh karena ujungnya yang tergetar sehingga kelihatan menjadi banyak itu sukar diketahui mana yang asli dan mana bayangan-bayangannya. Hal ini membuat tongkat itu amat berbahaya. Juga Tian Xin teringat akan ilmu Xiang Wok Yam Sud, ilmu pedang kayu harum, yang pernah dipelajarinya dari ibu kandungnya. Xiang Wok Yam Sud juga memiliki dasar yang bisa membuat sebatang pedang kayu sama ampuhnya dengan sebatang pedang pusaka. Akan tetapi gerakannya jauh berbeda dengan ilmu tongkat kakek ini sehingga dia tetap belum dapat menyelami dan dalam gebrakan pertama itu, dia terdesak hebat. Tian Xin berlaku hati-hati sekali, memutar pedangging HW Akiam dengan ilmu tai keksin kun yang mengandung daya pertahanan sangat kuat untuk dapat melindungi dirinya dari ancaman bayangan ujung tongkat yang amat cepat itu. Melihat betapa ilmu tongkatnya yang sangat dia banggakan itu kembali dapat mendesak lawan, kegembiraan si Tian Ong bangkit lagi. Dia mulai tertawa-tawa dengan girang dan sengaja menggunakan tongkatnya untuk mempermainkan lawan. Memang hebat sekali ilmu tongkatnya itu. Tongkat di tangannya itu seolah-olah hidup dan menyambar-nyambar dari segala jurusan. Memang, dengan mengandalkan kepada daya tahan tai keksin kun, Tian Xin masih bisa melindungi dirinya dengan membuat dirinya seperti terkurung benteng baja. Akan tetapi tidak mungkin dalam suatu pertandingan dia hanya membelah diri saja tanpa membalas serangan. Akan tetapi, setiap kali dia membalas, bahkan sudah dicobanya ilmu pedang siang bok yang susut, tetap saja setiap kali dia menyerang dia malah hampir saja celaka tak akibat kena disambar tongkat sehingga dia pun harus cepat-cepat kembali berlindung dalam gerakan tai keksin kun untuk menyelamatkan dirinya. Memang benar dia pernah mempelajari siang bok yang susut, akan tetapi pada saat mempelajarinya itu, dia masih kecil dan dasar kepandainya belum matang sehingga ilmu itu pun kurang terlatih, atau intisari ilmu itu masih kurang dapat dikuasainya. Sesungguhnya, ilmu silat apapun juga mengandung daya guna sendiri-sendiri dan hanya kematangan dalam menguasai suatu ilmu itulah yang membuat ilmu itu menjadi berguna dan kuat. Andai kata Tian Xin sudah betul-betul menguasai siang bok yang susut secara sempurna, belum tentu dia akan merasa terdesak oleh ilmu tongkat giam lopang haat yang dimainkan oleh si Tian Ong itu. Ilmu silat hanya merupakan dasar gerakan saja yang mengandung unsur-unsur membelah diri atau menyerang. Ketangguhan seseorang bukan tergantung sepenuhnya dari macam ilmu silatnya, melainkan tergantung kepada dirinya sendiri, kepada kematangannya dalam menguasai ilmu yang dimilikinya itu. Tidak dapat dikatakan mana yang lebih kuat di antara siang bok yang susut dan giam lopang haat. Akan tetapi jika yang memainkan siang bok yang susut adalah Tian Xin yang masih mentah dalam ilmu itu, dan yang memainkan giam lopang haat adalah si Tian Ong pencipta ilmu itu, tentu saja Tian Xin kalah jauh. Buktinya, Daulu tokoh Chin Ling Pai yang merupakan pendiri Chin Ling Pai dan orang pertama yang menguasai siang bok yang susut, dengan pedang kayu harumnya dan ilmu pedangnya itu belum pernah bertemu tanding. Kepandayan manusia memang ada batasnya, atau lebih tepat lagi, kemampuan manusia untuk menguasai suatu kepandayan akan ilmu pengetahuan adalah terbatas sekali. Kalau seseorang menghendaki agar dia menjadi ahli dalam suatu ilmu, dia harus mencurahkan seluruh perhatian dan kekuatan pikirannya untuk mempelajari dan memperdalam ilmu itu. Dan hal ini baru mungkin terjadi kalau memang pada dasarnya ada minat dan rasa cinta terhadap ilmu tertentu itu. Jadi, syarat bagi seorang ahli membutuhkan tiga dasar, yaitu bakat, minat dan cermat. Bakat dalam arti kata kecenderungan kemampuan alamiah terhadap ilmu tertentu itu, dan bakat ini seolah-olah terbawa lahir oleh seseorang sehingga sebelum dia itu tahu apa-apa tentang suatu ilmu, dia telah memiliki kemampuan yang lebih besar dibandingkan dengan orang lain apabila dihadapkan pada ilmu itu. Minat adalah rasa cinta atau rasa suka akan ilmu yang dipelajarinya itu karena tanpa adanya minat atau rasa tertarik atau rasa suka ini, tentu saja dia tidak akan bersemangat mempelajarinya. Yang terakhir adalah kecermatan atau ketekunan di dalam mempelajari ilmu itu. Bakat memudahkan seseorang untuk mempelajari suatu ilmu, lalu minat mendatangkan gairah belajar, dan kecermatan menuntun kepada ketertiban belajar. Kalau ketiganya ini digabungkan menjadi satu, maka akan berhasillah seseorang menjadi ahli. Jika satu saja di antara ketiganya ini tidak ada, maka akan sukarlah untuk menjadi ahli dalam arti kata yang sedalam-dalamnya. Tian Xin adalah seorang pemuda yang memiliki bakat besar sekali dalam hal ilmu silat. Pada saat masih kecil sekali, hal ini dapat nampak jelas. Begitu belajar, secara naluriah gerakannya sudah cekatan dan patut. Dan dia memang mempunyai minat yang sangat besar terhadap ilmu silat. Akan tetapi, pengalamannya membuat dia di dalam usia muda sudah dijajali oleh banyak sekali ilmu silat tinggi sehingga dia tidak sempat untuk mematangkan satu pun di antara ilmu-ilmu itu. Oleh karena ketidakmatangan inilah, maka begitu dia berhadapan dengan lawan yang sudah matang ilmunya seperti si Tian Ong ini, dia menjadi kewalahan dan terdesak terus. Tian Lin yang sejak tadi mengikuti jalanannya pertandingan, memandang gelisah setelah melihat pemuda itu terdesak hebat oleh tongkat gurunya. Tadi pada waktu dua orang itu bertanding dengan tangan kosong, berkali-kali Tian Lin menahan seruan kagum melihat tetap pemuda itu bukan saja dapat menandingi gurunya, bahkan mampu mendesak dan bahkan pada gebrakan terakhir gurunya itu nyaris kalah. Akan tetapi, setelah kini gurunya menggunakan tongkatnya, dia melihat betapa Tian Xin terdesak hebat dan sinar pedang perak itu semakin lama menjadi semakin kecil dan suram, didesak dan dihimpit oleh sinar tongkat di tangan suhunya yang terus terkekeh-kekeh dengan senang. Dia sudah mengenal gurunya, dan mengenal kekejaman hati gurunya yang tak mengenal ampun itu. Tentu saja dia merasa amat khawatir akan keselamatan Tian Xin. Dia belum ingin kehilangan pemuda yang amat menyenangkan hatinya itu. Melihat betapa gurunya tertawa-tawa dan mendesak terus, bahkan sudah beberapa kali dia melihat ujung tongkat gurunya itu menghajar pangkal lengan kiri serta paha kanan kekasihnya, Tian Ling tidak mampu lagi menahan hatinya. Suhu, jangan celakai dia. Hahaha, dia belum kalah, hehehe, bukankah begitu? Orang muda kakek itu mengejek. Akan tetapi dia sungguh kecelik kalau mengira bahwa Tian Xin mengaku kalah. Pemuda ini memang telah terkena beberapa kali pukulan, akan tetapi dengan pengerahan Tian Te Xin Chiang, tubuhnya kebal dan hanya terasa kulit dagingnya saja memar, akan tetapi tidak sampai menderita luka parah sehingga dia masih terus bisa melakukan perlawanan tanpa pernah mengendur sedikit pun juga. Mendengar pertanyaan yang mengandung ejekan itu, dia menahan kemarahannya. Aku memang belum kalah, Lo Chiampo katanya. Hahaha, agaknya kalau belum mampu, Sengkau tidak akan merasa kalah. Kakek itu memutar tongkatnya lebih keras dan Tian Xin terkejut bukan main karena tanpa dapat dihindarkannya lagi, dadanya kena ditotok atau didorong oleh tongkat itu yang bergerak secara aneh sekali. Duh! Dia tidak terluka parah karena tenaga Tian Te Xin Chiang melindungi dirinya. Akan tetapi guncangan oleh totokan yang amat keras itu membuat napasnya seperti terhenti sehingga dia tertelanting. Tian Xin Tian Ling berteriak, akan tetapi pemuda itu sudah bangkit kembali. Tian Xin maklum bahwa kalau dia hanya menggunakan ilmu-ilmunya yang biasa, maka dia tidak akan mampu menang. Teringatlah dia akan ilmu peninggalan ayah kandungnya. Tidak percuma selama ini, terutama ketika berada di rumah Pak San Kui, dia mempelajari ilmu ayahnya itu dengan tekun, terutama sekali gerakan dari ilmu Lo Te Xin Kun. Kini, begitu melihat kakek itu sambil tertawa-tawa menubruknya kembali sambil memutar tongkat, tiba-tiba saja Tian Xin mengeluarkan pekek melengking dan tahu-tahu tubuhnya telah berjungkir balik. Dengan gerakan yang aneh sepasang kakinya menendang-nendang menyambut tongkat, sedangkan tangan kirinya mencengkeram ke arah pusar, dan tangan kanan yang memegang pedang menggerakan pedang membabat kaki lawan. Dia hanya menggunakan kepala saja untuk menunjang tubuhnya yang sudah berjungkir balik. Eh, haha kakek itu terkejut sekali ketika tiba-tiba tongkatnya bertemu dua buah tongkat lain berupa kaki pemuda itu dan merasa ada sambaran angin dasyat yang menyerang dari bawah. Dia cepat meloncat, akan tetapi tak sempat mengelap dari hantaman tangan kiri Tian Xin. Pemuda itu tadi mencengkeram, akan tetapi pada saat melihat lawan meloncat, lalu cepat mengubah cengkeramannya itu menjadi pukulan dengan tenaga Ho Leong Xin Chiang yang dasyat. Des! Perut kakek itu terkena pukulan. Memang kakek itu cepat mengerahkan sin kang untuk melindungi perut, akan tetapi tenaga Ho Leong Xin Chiang itu adalah tenaga mukjijat. Maka tubuhnya terlempar dan terbanting roboh dengan keras sekali. Hei, saking kagetnya kakek itu berseru heran. Akan tetapi saat dia bangkit berdiri, mukanya langsung menjadi merah saking marah dan malunya. Dia sudah terpukul roboh. Dan dia pun pernah mendengar akan ilmu-ilmu aneh dari pangeran Cheng Hon Hou, maka dia menduga bahwa ilmu jungkir balik tadi tentulah ilmu ayah pemuda itu. Itulah jurus peninggalan ayah kandungku, Lo Chiang Puatlan Xin berkata dalam keadaan tubuhnya masih berjungkir balik, merasa gembira bahwa jurus ilmu-ilmu silat peninggalan ayahnya demi Tian ampuhnya sehingga dapat membuat kakek tangguh itu roboh. Aku belum kalah teriak si Tian Ong dan dia pun sudah menerjang kembali, kemudian disambungnya dengan kata-kata yang penuh getaran aneh, berjungkir balik seperti itu tentu membuat kepalamu pening. Tongkat itu telah digerakkan lagi dan kini kakek itu menyerang dengan hati-hati. Tian Xin menyambut dengan kedua kakinya dan mulailah dia melakukan ilmu silat aneh dari ayah kandungnya. Akan tetapi tiba-tiba saja kepalanya terasa pening bukan kepalang. Benara kata-kata kakek itu tadi, berjungkir balik seperti itu membuat kepalanya terasa pening. Akan tetapi, dia segera teringat bahwa tidak biasa dia merasa pening apabila memainkan ilmu Hok Te Xin Chiang, sehingga taulah dia bahwa kepeningan itu datang dari pengaruh ucapan kakek itu. Sebagai anak angkat sekaligus murid seorang sakti seperti pendekar lembah naga, tentu saja Tian Xin sudah pernah digembleng oleh ayah angkatnya itu tentang bagaimana harus menghadapi kekuatan yang tidak wajar. Cepat dia mengerahkan Hikang yang lantas mengeluarkan suara melengking dan segera kepeningan kepalanya itu menjadi lenyap dan dia pun dapat menyambut serangan lawan dengan baiknya, bahkan dia dapat membalas dengan serangan dari atas menggunakan dua kakinya, dibantu oleh kedua tangannya dari bawah. Kembali kakek itu merasa terkejut. Dia dapat merasakan getaran tenaga Hikang dalam lengkingan suara pemuda itu yang membuyarkan pengaruh sihirnya terhadap pemuda itu dan kini dia kembali kewalahan menghadapi ilmu jungkir balik yang aneh itu. Tiba-tiba kakek itu mengeluarkan suara aneh seperti orang membaca doa atau mantra, sehingga dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Tian Xin ketika melihat betapa tubuh lawannya itu perlahan-lahan lenyap. Mula-mula nampak suram-suram lalu semakin lama bayangan kakek itu menjadi semakin tipis. Sukar baginya untuk melawan bayangan yang hampir tidak nampak ini dan terpaksa dia meloncat lalu berdiri di atas kedua kakinya lagi sambil memutar pedangnya. Akan tetapi, kini bayangan lawan itu sudah tidak nampak lagi walaupun gerakannya masih terasa dan tertangkap oleh pendengarannya. Tian Xin kaget dan berusaha mengerahkan Hikang sambil membentak. Namun sia-sia belaka, kakek itu betul-betul telah menghilang dan masih terus menghujani dirinya dengan serangan. Pemuda ini berusaha mengandalkan pendengaran telinganya untuk menangkis dan mengelak, akan tetapi tetap saja tak mungkin dia dapat melawan orang yang pandai menghilang ini, yang memiliki ilmu tongkat demikian aneh dan lihainya. Setelah berhasil mengelak dan menangkis beberapa kali akhirnya lehernya tertotok keras sekali. Sungguhpun dia sudah mengerahkan tenaga Tian Tian Xin Yang, tetap saja dia tertelanting keras dan merasa nanar. Dia cepat mengerahkan tenaga TKHI Ibang untuk menjaga diri dan membalas pukulan lawan. Akan tetapi tiba-tiba pundaknya tertotok dan ternyata yang menotoknya itu adalah tongkat yang diluncurkan dan karena tongkat itu tidak dipegang orang, maka tentu saja TKHI Ibang tidak dapat menyerap apa-apa dan jalan darah Tian Huhiya tertotok dengan tepat dan keras mengakibatkan tubuh pemuda itu menjadi lemas dan lumpuh sama sekali. Hahaha akhirnya engkau terpaksa harus mengakui keunggulanku orang muda kakek itu tertawa dan kini kakek itu pun dapat nampak kembali oleh Tian Xin pemuda ini memandang dengan sinar mata penuh penasaran. Lociam kuat telah menggunakan ilmu siluman katanya memprotes. Hahaha dan sekarang aku akan membuatmu menjadi siluman tanpa kepala kata kakek itu. Dia segera memungut pedangging HW Akyam yang sudah terlepas dari tangan pemuda itu agaknya bermaksud ingin memenggal kepala Tian Xin. Kakek ini melihat bahwa pemuda itu merupakan seorang lawan yang sangat berbahaya sehingga kelak dapat mengancam kedudukannya maka dia mengambil keputusan untuk membunuhnya saja. Suhu Tahan Qianling sudah menjerit dan gadis ini sudah menubruk tubuh Tian Xin melindunginya dari ancaman gurunya. Suhu tidak boleh membunuhnya. Hehehe siapa yang melarangku dan mengapa tidak boleh? Suhu dia datang untuk mengadu ilmu dengan Suhu sebagai orang muda minta petunjuk bukan sebagai musuh. Aduk ibu batasnya hanyalah kalah atau menang dia sudah kalah mengapa harus dibunuh. Dan kedua Suhu tidak boleh membunuhnya karena aku cinta kepadanya. Hoho ha 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 cintamu hanya sedalam kulit dan apa susahnya mencari pemuda yang lebih ganteng daripada dia? Aku membunuhnya bukan karena bermusuhan dengan dia melainkan mengingat bahwa dia telah memberontak pernah membuat kacau di sucau dan di lokyang. Apabila aku membunuhnya bukankah itu berarti kita akan memperoleh jasa telah membunuh seorang pemberontak? Hem, si Tian Ong harap lokyampu tidak bicara tentang pemberontakan. Siapakah yang memberontak? Antara lokyampu dan aku ada persamaan bukan? Memang aku telah menyiksa si busuk foa tai jang itu orang macam dia mana ada harganya untuk dijadikan sekutu? Akhirnya malah hanya akan mencelakakan sekutu-sekutu lokyampu kalau lokyampu dan juga lemsin bersama-sama dengan aku membantu kekuatan dari utara bukankah kita merupakan persekutuan yang lebih kuat lagi? Mendiang kakeku Raja Sabutai di utara juga memiliki pasukan yang kuat dan aku dapat mengumpulkan mereka kalau waktunya telah tiba akan tetapi jangan mengira bahwa kata-kataku ini hanya untuk melindungi nyawaku kalau lokyampu memang mau membunuhku silakan aku bukan orang yang takut mati sejenak kakek hitam tinggi besar itu tertegun kakek ini paling suka akan kegagahan dan kejujuran dan memang dia sudah kagum sekali terhadap kegagahan pemuda ini akan tetapi dia juga khawatir akan kegagahan yang kelak akan mengancam kedudukannya itu tiba-tiba dia mendapatkan pikiran yang melawan pemuda itu terutama sekali karena pemuda itu memiliki ilmu jungkir balik tadi ilmu yang dulu pernah didengarnya menjadi ilmu simpanannya mendiam pangeran ceng hong hong ceng tian sin di kalangan ceng hong dikenal istilah balas membalas budi dan dendam mendendam kini nyawamu berada di tanganku dan kalau sekali ini aku mengembalikan nyawamu lalu apa yang dapat kau seorang pemuda yang cerdik sekali dan dia pun tahu bahwa kelemahan satu-satunya bagi para datuk ilmu silat seperti Pak San Kui dan juga si Tian Ong ini jika bukan kedudukan tinggi tentu juga ilmu silat akan tetapi dia masih pura-pura tidak tahu dan bertanya lo cian pual apakah yang bisa kuberikan kepada lo cian pual harta milikku hanya pedang itu dan beberapa macam ilmu silat yang telah dikalahkan olehmu hahaha memang ilmu apapun yang kau keluarkan tidak mungkin engkau mampu menandingi si Tian Ong akan tetapi di antara semua ilmu itu aku tertarik sekali ketika melihat ilmumu berjungkir balik tadi nah bagaimana kalau engkau memberitahu padaku tentang ilmu jungkir balik itu sebagai pengganti mawamu Tian Xin menghela napas panjang ilmu itu adalah peninggalan dari mendiang ayahku pangeran Cheng Hon Hou dan merupakan ilmu pusaka akan tetapi karena lociampua dapat dikatakan orang sendiri biarlah kuberikan kalau lociampua hendak mempelajarinya bebaskan aku dan kitab ilmu itu akan kupinjamkan kepada lociampua girang sekali hati kakek itu dia bersikap memandang rendah ilmu itu padahal sebetulnya dia ingin sekali mempelajarinya dengan cepat tongkatnya bergerak lalu bagaikan seekor ular mematuk ujung tongkat itu dua kali mengenai leher dan pundak Tian Xin sehingga pemuda itu seketika dapat bergerak kembali kembali sehingga